Intro Striker Madura United, Alberto Gonzalves masih belum kehilangan ketajamannya meski kini sudah berusia 41 tahun. Dia masih mampu membobol gawang lawan dalam persaingan BRI Liga 1 2021-2022 bersama Laskar Sapekraf. Pelatih Madura United, Fabio Lefundes tidak segan melontarkan pujian kepada striker naturalisasi berdarah Brazil itu. Dia melebali Beto Gonzalves sebagai legenda dalam sejarah sepak bola Indonesia. Beto adalah pemain legenda di sepak bola Indonesia. Dia sudah beberapa kali juara dan main di gimnas Indonesia. Kita tahu siapa Beto, masyarakat Indonesia juga tahu. Ungkap pelatih yang juga berasal dari Brazil itu. Pemilik nama lengkap Alberto Gonzalves da Costa itu tercatat sudah berkarir di Indonesia sejak 2008 hingga sekarang. Kendati usianya sudah 41 tahun, Beto Gonzalves tetap eksis dan menjadi striker ganas di depan gawang lawan. Bomber kelahiran Brazil itu sudah beberapa kali membawa klub Indonesia meraih gelar juara. Terakhir, dia membawa Persis Solo menjadi juara Liga 2 2021 yang sekaligus promosi ke Liga 1 musim depan. Beto Gonzalves sebenarnya masih masuk sekuat Madura United di BRI Liga 1 2021-2022. Tapi dia dipinjamkan ke Persis Solo yang berlaga di Liga 2 2021. Kini kompetisi kasta kedua sudah rampung dan dia kembali untuk sekuat Laskar sampai kerap. Dia punya respon bagus untuk apapun yang saya minta di lapangan. Tim-tim lawan sudah tahu kualitas dia, lawan pasti mewaspadai permainan dia. Kami harus memakai kesempatan ini. Kalau Beto ada di pertandingan, kami bisa melakukan strategi yang membuat dia berpartisipasi dan membawa tim menang. Setiap pertandingan, pasti ada strategi baru dan kami mencoba terus yang terbaik untuk Madura United. Ujar Fabio Lefundes Terima kasih telah menonton!